Karyawan pabrik PT Satnusa Gasak 143 handphone senilai 450 juta gara-gara pinjol. HB ofisial Batam, seorang wanita berinisial E-24, karyawan PT Satnusa Batam ditangkap polisi karena mencuri 143 unit ponsel senilai 450 juta rupiah milik perusahaan. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terjerat utang pinjaman online. Kanit tipiter Satres Krimpol Resta Barelang, itu Dodi Setiawan mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan pihak perusahaan pada 30 Mei 2024. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Kami menerima laporan dari manajemen PT Satnusa, yang mana mereka mengaku kehilangan handphone sebanyak 143 unit yang akan dikemas untuk disebar di pasar hilang. Kemudian dilakukan penyelidikan dan mengamankan karyawan inisial E, kata Ibtu Dodi, Sabtu, 15 Juni 2024. Pelaku E, karyawan PT Satnusa yang diamankan polisi itu diketahui memiliki jabatan sebagai pengecekan hasil produksi. Aksi pencurian handphone tersebut dilakukan pelaku dari tanggal 21 Mei hingga 29 Mei 2024. Pelaku inisial E ini merupakan karyawan PT Satnusa yang memiliki jabatan pro atau pengecekan hasil produksi. Jadi pelaku mengambil 143 handphone dalam kurun waktu 21 hingga 29 Mei 2024, ujarnya. Dari penyelidikan dan pemeriksaan polisi pelaku E mengambil ratusan handphone itu dengan dibawa satu per satu. Pelaku E juga diketahui dibantu seorang rekannya inisial D, modus pelaku, mengambil satu per satu dengan cara dibawa memasukkan selas-sela bajunya disembunyikan ke toilet kemudian dibawa keluar tanpa ada pengecekan security. Kemudian diserahkan kerekannya D yang sudah menunggu di luar perusahaan. Handphone itu dibawa keluar saat jam istirahat dan jam pulang kerja, jelasnya. Sehari pengakuan pelaku bisa Mei 10 unit handphone bisa diambil pelaku. Pelaku lainnya inisial D juga telah diamankan, tambahnya. Pelaku inisial E mengaku kepada polisi bahwa dirinya nekat mencuri ratusan handphone itu karena terjerat pinjaman online. Akibatnya perbuatan pelaku kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta rupiah. Pengakuan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan layar pinjol. Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta rupiah, ujarnya. Dodi menyebut dari penyelidikan dan pengembangan dua pelaku itu, polisi kembali mengamankan seorang pelaku berinisial S. Pelaku inisial S tersebut diketahui merupakan penadah handphone curian. Pelaku inisial E mengaku kepada polisi bahwa dirinya nekat mencuri ratusan handphone itu karena terjerat pinjaman online. Akibatnya perbuatan pelaku kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta rupiah. Pengakuan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar pinjol. Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta rupiah, ujarnya. Dodi menyebut dari penyelidikan dan pengembangan dua pelaku itu, polisi kembali mengamankan seorang pelaku berinisial S. Pelaku inisial S tersebut diketahui merupakan penadah handphone curian. Informasi ini dari berbagai sumber media dan kepolisian kota Batam.